Fakta tentang 9 jenis ikan cupang yang paling populer 1. Crown Tile Ekor dan siripnya yang runcing membuat cupang mahkota terlihat royal. Ekornya berbentuk tetesan air mata dengan anyaman di antara serit siripnya menampilkan duri atau garpu sehingga disebut crown tile, yaitu ekor yang menyerupai mahkota. 2. Delta, Superdelta Delta atau ikan cupang superdelta memiliki ekor dengan tepi ekor lurus. Hanya saja, jenis ikan cupang ini tidak mencapai 190 derajat seperti ikan cupang halfmond kembangan ekor delta biasa jauh lebih kecil. Hal yang membuat delta dan superdelta terlihat indah adalah sebaran ekornya yang merata. Jika ditarik garis horizontal melalui bagian tengah tubuhnya, tercipta garis simetris yang membagi ekor atas dan bawahnya. 3. Double Tile Seperti namanya, Double Tile memiliki ekor ganda yang berbeda dan masing-masing berbentuk seperti bulan sabit. Inilah yang membedakan Double Tile dengan cupang yang hanya memiliki ekor tunggal yang terbelah. 4. Halfsoon Kempel Ikan cupang ini biasanya dibiarkan dengan menyilangkan Veil Tile dengan Crown Tile. Halfsoon memiliki ekor yang sedikit lebih runcing dibandingkan dengan Crown Tile. 5. Halfmond Salah satu jenis ikan cupang tercantuk adalah cupang halfmond yang memiliki ekor 180 derajat seperti kipas dan menyerupai huruf, D, saat mengembang penuh. Cupang sirip panjang ini juga memiliki warna yang tidak biasanya. Kita harus ekstra menjaga halfmond karena ekornya yang rentan mengalami robek atau rusak. 6. Plakat Nenek moyang semua ikan cupang Ikan cupang plakat memiliki ekor yang lebih pendek dengan bentuk bulat atau sekop. Ikan cupang yang kuat dan agresif ini kurang rentan terhadap cedera dan penyakit. 7. Rosetail Sejenis beta halfmond Rosetail atau beta feathertail juga memiliki ekor seperti kipas. Namun, ekornya memiliki percabangan berlebihan dan tumpang tindih dalam sinar siripnya yang menyerupai penampilan bunga mawar yang acak-acakan. Ada pula tampilan sedikit zigzag yang disebut sebagai feathertail. 8. Crown Tile Terkadang disalah artikan sebagai jenis cupang lain. Beta rondel atau cupang ekor kipas memiliki satu ekor yang bulat dan penuh. Ekornya benar-benar membulat tanpa tepian lurus di dekat tubuh yang membuat sebagian besar ekornya berbentuk D. 9. Trail Tile Salah satu jenis ikan cupang paling populer. Trail Tile beta atau cupang cadar dikenal karena siripnya yang panjang dan spektakuler serta warnanya yang cerah. Para pemula biasanya memulai dengan memelihara Trail Tile karena sifatnya yang santai. Terima kasih telah berkunjung di channel Animal Facts. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan fakta-fakta selanjutnya.